Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Begitu juga Bapak-Ibu sekalian semoga dengan keikut sertaannya tadi membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Allah SWT mengirim malaikat ke tempat-tempat, ke rumah-rumah Bapak-Ibu semuanya, seraya membawa kucuran rahmat dan barokah. Dan juga menyebutkan nama-nama Bapak-Ibu semuanya dihadapan majelis para malaikat. Kita teruskan surat musyakit. Kalau tadi pagi ada ayat 11 yang berbicara tentang ayat muhkamatnya Allah. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat. Mutashabihat itu sebetulnya 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 bukan tidak jelas. Tetapi ayat-ayat di mana Allah SWT menyerupakan alam non-materi dengan alam materi. Seperti sorga. Tidak ada yang pernah melihat sorga. Maka Allah membuat perupamaan menyamakannya dengan taman-taman yang indah. Neraka. Neraka. Tidak ada yang pernah melihat neraka. Allah menyamakannya dengan api. Dengan mutashabihat. Dari kata tashabah itu menyamakan sebetulnya. Jadi kalau ada yang mengertikan ayat mutashabihat ayatnya tidak jelas, ini sama dengan menganggap Allah bicara dengan tidak jelas. Mustahil Allah berbicara dengan tidak jelas. Allah berbicara pasti sangat-sangat jelas. Bahkan Al-Quran disebut dengan Al-Bayinat. Al-Bayinat itu artinya jelas, terang, beneran. Ayat mutashabihat adalah ayat yang menyerupakan. Termasuk Allah SWT. Allah SWT kalau berbicara tentang kita, menyamakan dirinya dengan kita. Contohnya melihat. Bagi kita kan yang namanya melihat dengan mata. Kita mendengar dengan kuping. Allah tidak seperti itu. Allah melihat tapi melihatnya tidak seperti kita. Itulah yang disebut dengan Laisa kamithlihi syai'un. Semua yang berbicara tentang Allah kaitannya dengan kita. Jangan kita bayangkan seperti kita. Kalau dikatakan wajah Arab bukawal malaku sabhan sabhan. Tuhanmu datang bersama malaikat. Jangan bayangkan datangnya Allah seperti kita. Datang dengan berjalan. Datang dengan berkendara dan sebagainya. Laisa kamithlihi syai'un. Jadi semua yang berbicara tentang Allah dalam Al-Quran itu Laisa kamithli syai'un. Sehingga tidak ada satupun yang kita bisa bayangkan berkaitan dengan makhluk. Itulah yang disebut dengan Laisa kamithli syai'un. Maka semua ayat mutasyabihat. Terutama berkena dengan Allah. Harus dibawa kepada ayat yang satu yang tadi pagi kita bahas. Ayat 11. Yaitu yang disebut dengan mukhamatnya Allah SWT. Sekarang kita teruskan ayat 21 sampai 30. Di dalam ayat ini ada satu hal yang sangat penting. Yaitu ayat 23. Bagaimana bunyi ayat 23? Mari kita lihat. Surat Musyawarah adalah surat yang ke-42. Bahasa Arabnya Ashura. Bahasa kitanya Musyawarah. Turun di Mekah. Karenanya disebut dengan surat Makiah. Jumlah total ayat 53 ayat. Tadi pagi kita sampai di ayat 20. Di mana Allah SWT berfirman. A'udhu Billahi minasyaitanur rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana yuridu hartal akhirah nazidlahu fi hartihi. Wa mangkana yuridu hartal dunia no'tihi minha. Wa ma'lahu fil akhirati min nasib. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Maka Allah akan memberikan nanti imbalannya di akhirat. Tetapi Allah SWT berikan di dunia ini. Jadi bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Jadi dengan demikian iman kepada akhirat akan memperbaiki kehidupan kita di dunia. Sebaliknya siapa yang orientasi hidupnya hanya dunia saja. Maka Allah SWT berikan kepadanya. Tetapi wa ma'lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat mereka tidak dapat bagian. Jadi kalau kita menjadikan akhirat sebagai tujuan. Otomatis dunia kita tidak dapat. Tapi kalau menjadikan dunia saja sebagai tujuan. Otomatis akhirat tidak dapat. Apa sebabnya? Karena orang yang hanya menjadikan dunia sebagai tujuannya. Diperlakukan sama dengan orang yang tidak percaya kepada akhirat. Oleh sebab itulah kalau kita pikir. Ya lebih memilih menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Sekarang kita bicara ayat 21. Ini adalah contoh orang yang terikat tangannya. Dulu pada sistem perbudakan seperti inilah Bapak Ibu sekalian. Orang-orang diikat tangannya dibawa dari Afrika sana menuju kepada benua Amerika dan benua-benua yang lain. Terjadi perbudakan mengglobal pada saat itu. Allah berfirman amlahum syuraka'u. Apakah ataukah bagi mereka syuraka'u yang mereka persekutukan itu selain daripada Allah. Syara'u ada yang bisa membuat syariat. Ini ingat ayat sebelumnya ayat 13 bicara tentang syariat. Syara'alakum minad dini. Jadi Allah mensyariatkan kepada kalian apa yang ada dalam agama. Mensyariatkan. Sekarang adakah di antara sekutu-sekutu manusia itu apapun. Termasuk yang kita persekutukan misalnya adalah manusia. Adakah manusia bisa bikin syariat selengkap syariat yang datang dari Allah. Kalau manusia bikin undang-undang. Paling undang-undang yang mengatur murni kehidupan manusia di dunia ini saja. Dan itu pun juga peraturannya biasanya bisa diperbaiki setiap saat. Artinya berubah. Sedangkan yang namanya syariat agama adalah mengatur kehidupan dunia dan akhirat. Mengatur kehidupan hablum minan nas dan hablum minallah. Ibadah mahda dan ibadah gairu mahda. Itu diatur dalam syariat. Yang kedua syariat agama yang datang dari Allah tidak berubah. Dan ketidak berubahannya bukan karena dia kaku. Tapi karena memang sejalan dengan fleksibilitas zaman. Sejalan dengan kelenturan masa. Bayangkan kalau syariat tidak sejalan dengan kelenturan masa. Tidak sejalan dengan perubahan. Maka agama akan ditinggalkan. Tetapi syariat agama sejalan dengan perubahan zaman. Zaman itu kan berubah-rubah. Lentur namanya. Fleksibel. Tetapi agama oleh Allah dibuat sedemikian. Rupa syariatnya sejalan dengan kelenturan agama. Coba kita rasakan sampai sekarang. Walaupun dunia sekarang sedemikian cepatnya. Tetapi misalnya shalat tetap berlaku. Dan bahkan sekarang semakin terbukti bahwa shalat itu ternyata semakin sesuai dengan zaman. Apa sebabnya? Dunia sekarang walaupun cepat tetapi kecepatannya sudah bersifat digital. Semuanya bisa dilakukan semuanya dari rumah. Sehingga tidak ada alasan untuk misalnya tidak shalat karena kesibukan sekarang. Begitu juga sesibuk-sibuknya kita, kita bisa melakukan ibadah shalat dimanapun juga. Kendaraan sekarang tidak sekaku dulu lagi. Entah misalnya kerbau, kuda. Tapi kendaraan sekarang adalah kendaraan yang bagus. Kendaraan seperti mobil, kereta, pesawat dan sebagainya. Yang memungkinkan kita bukan saja berhenti shalat dimanapun. Tetapi memungkinkan kita shalat di kendaraan itu sendiri. Jadi am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din dalam bentuk keteraturan. Malam ya'zan bihillah. Malam ya'zan bihillah. Tidak mungkin kalau tidak mendapatkan izin dari Allah SWT. Jadi tidak bisa. Artinya apa? Bahwa agama itu hanya bisa dibawa oleh person, figur, orang yang mendapatkan izin, yang mendapatkan approval, yang mendapatkan endorsement dari Allah. Kalau tidak mendapatkan endorsement dari Allah, ya tidak bisa. Maka Jemaah Sekesar bahagia selain dia adalah suci, dia juga adalah terpilih. Dia adalah At-Tuhar dan dia juga adalah Akhiar. Jadi apa namanya tadi? Selawat-selawat. Jadi selain dia adalah At-Tuhar, suci, dia juga Akhiar. Akhiar itu terpilih. Jadi tidak mungkin membawa syariat yang begitu lengkap kalau bukan terpilih. Apalagi misalnya Nabi Muhammad kita. Dari sisi lokasi, tempat yang berada. Itu di dalam lembah yang dikepung oleh pegunungan. Dikelilingi oleh gunung-gunung. Bukan gunung yang subur, tapi gunung-gunung batu cadas. Nabi tinggal di sana. Bukan di pusat-pusat kota besar. Seperti Romawi pada saat itu. Yunani misalnya. Mesir kuno. Bukan. Muhammad SAW tinggal di lembah yang sangat terpencil. Sekarang saja kita rasakan keterpencilannya. Apalagi dulu 1.400 tahun yang lalu. Tetapi justru dari tempat itu lahir undang-undang. Yang disebut dengan syariat. Ad-din agama. Yang bukan saja mengatur peri kehidupan sehari-hari kita. Tapi juga peri kehidupan ibadah kita kepada Allah SWT. Walau la kalimatul fasli laku dia baynaun. Seandainya bukan karena kalimat al-fasli. Jadi kalau tadi sebelumnya kalimatun sabakat. Kalimat yang telah Allah ungkapkan sebelumnya. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Kalau disini. Walau la kalimatul fasli. Kalau bukan karena kalimat al-fasl. Kalimat. Jadi kalau kita kartikan kalimat al-fasl. Berarti kalimat yang ada di suatu masa tertentu nanti. Kalimat itu orang sebetulnya. Karena berkali-kali Allah menyebut. Kalimat itu kaitannya dengan para nabi dan rasul. Laku dia baynaun. Kalau bukan karena kalimat al-fasli. Laku dia baynaun. Niscaya sudah ditetapkan urusannya. Orang-orang yang menentang. Yang mempersekutukan Tuhan tadi. Yang tadi disini syarakuh. Mereka mempersekutukan Allah. Mereka sudah ditentukan. Apa sebabnya? Karena toh mereka tidak bisa bikin syariat. Undang-undang yang bisa menjamin kehidupan umat manusia berlangsung. Sepanjang masa. Orang yang seperti ini hakikatnya adalah zolim. Dan bagi orang zolim itu adalah adab yang teramat sangat pedih. Kemudian bagi mereka beriman dan beramal soleh. Mendapatkan surga. Taman yang indah. Ini taman Bapak Ibu lihat di screen. Ini hanya buatan manusia. Tapi begitu indah. Dapat kita bayangkan begitu indahnya. Dapat kita bayangkan kalau kita punya rumah yang tanahnya begini luas. Di sekitar kita semuanya ada taman seperti ini. Tertata seperti ini. Itu alangkah indahnya. Najmah sekian serbahagia, surga jauh lebih indah dari sini. Jadi kalau Allah membayangkan kepada kita, menggambarkan kepada kita jana taman, itu hanya caranya Allah untuk menarik hati kita. Kenapa? Karena kalau taman seperti ini saja dianggap indah. Dan saya kira kalau kita bicara tentang keindahan, pasti berbicara tentang taman. Apapun. Misalnya kalau kita bicara tentang keindahan itu misalnya kendaraan, mobil, atau kereta. Akan menjadi sangat indah kereta, mobil itu kalau dia lewat di sini. Di backgroundnya adalah taman seperti ini. Kalau ada orang yang punya penampilan yang sangat indah. Cara jalannya, bajunya, dan sebagainya. Dia akan menjadi sangat indah apabila lewat di taman seperti ini. Jadi kesimpulannya taman itu adalah simbol daripada keindahan. Kamu akan menyaksikan orang-orang zalim. Di akhirat, musfikina ketakutan. Apa sebabnya sebelumnya? Bapak Ibu ingat ayat sebelumnya? Kalau tidak salah ayat 18 atau ayat berapa lebih. Bahwa justru orang-orang zalim itu tidak takut kepada akhirat. Yang takut kepada akhirat, musfikina juga menggunakan kata musfikin. Yang takut kepada akhirat atau musfikin itu adalah orang beriman. Sekarang terbalik. Ketika sampai di akhirat, orang zalim itu baru mengalami musfikin. Baru menjadi musfikin. Orang yang penuh dengan ketakutan yang luar biasa. Musfikin itu ketakutan yang luar biasa. Mencekam. Pada saat itu orang-orang zalim itu ketakutan. Takutnya mencekam. Kenapa? Karena di dunia justru tidak takut kepada akhirat. Sebaliknya orang beriman justru takutnya kepada akhirat. Karena tadi tujuan hidupnya adalah akhirat. Sekarang orang zalim itu karena hanya menjadikan dunia sebagai tujuannya. Dan sekarang merasakan bahwa akhirat itu ada. Barulah mereka tercekam oleh ketakutan yang luar biasa. Mimma kasabu. Akibat perbuatan mereka. Mimma kasabu. Wahuwa wakiun bihim. Karena itu sudah terjadi pada diri mereka. Walladina amanu wa amilus solehati. Sebaliknya orang beriman dan beramal soleh. Di mana tempatnya? Fi raudatil jannah. Mereka berada di dalam raudah. Taman-taman sorga. Fi raudatil jannah. Di dalam taman-taman yang indah. Ingatlah sekalian jarak antara mihrabnya nabi dengan rumahnya disebut juga dengan raudah. Ini adalah raudah. Raudatil jannah. Dan kita berharap agar kuburan-kuburan kita nantinya adalah juga menjadi raudah min raudatil jannah. Menjadi salah satu taman di antara taman-taman sorga. Lahu maya sya'una ainda rabbihim. Di sana semua yang mereka akan ada di sisi Tuhannya. Maya sya'una. Apa saja mereka kehendaki. Dalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang sangat besar. Dalika huwal fadlul kabir. Lalu bagaimana cara mendapatkan ini. Kan indah sekali Pak Bu sekalian. Mulai dari sini. Mulai daripada. Sampai ke sini. Waladzina amanu amilu salihati fi raudatil jannah. Lahumma yashya'una ainda rabbihim. Dalika huwal fadlul kabir. Bagaimana cara mendapatkan ini. Nah ini caranya ayat berikutnya. Ayat 23. Ya ayat 23. Harus kita camkan baik-baik. Ini kita catat ya. Surat 42. Ayat 23. Ini ayat 22. Untuk mendapatkan ini. Caranya ada di sini. Jadi untuk mendapatkan ini. Untuk mendapatkan. Apa namanya raudah. Raudah til jannah. Adalah dengan mengikuti 42 dan 23. Ayat 42 ayat 23. Kita lihat. Cuma sekai serbahagia Nabi memperkenalkan keluarganya. Nabi mengatakan bayangkan yang namanya Nabi itu. Pengorbanannya luar biasa. Pengorbanannya luar biasa. Siang dan malam. Kita ini ngajinya cuma pagi. Satu setengah jam. Petang satu setengah jam. Kalau Nabi itu siang dan malam. Terus-menerus melakukan kegiatan itu. Semuanya habis. Harta benda istrinya. Khadijatul Qubr habis. Untuk membiayai dakwahnya. Ketika mereka semuanya diboykot. Tidak boleh berhubungan dengan siapa selama sekian tahun. Itu semuanya habis. Harta istrinya habis. Sampai dikatakan Khadijat itu tubuhnya kering kerontang. Miskin papah. Habis tidak ada. Karena diboykot di sebuah lembah. Dan tidak boleh berhubungan dengan siapapun juga. Jadi yang lain pada saat itu. Tidak dimana tetapi. Harta Khadijat yang digunakan untuk biaya kehidupan itu. Khadijat selalu ditinggalkan oleh suaminya oleh Rasulullah. Rasulullah kalau Ramadhan seperti ini. Tidak ada di rumahnya. Tidak ada di wahira. Sebelum Qur'an turun. Ada di wahira. Setelah Qur'an turun. Kerjanya mendekati semua orang. Bukan hanya mendapatkan apresiasi. Tapi malah kerja kerasnya dituduh dengan. Apa namanya. Dituduh dengan sutukan sihir. Kemasukan jin. Kalau dia berjalan di jalan. Dilempari dengan batu. Dilempari dengan kotoran-kotoran hewan. Nanti anaknya Fatimah Tuzar ketika ikut bersamanya pindah ke. Ke apa namanya. Ke Madinah Yastrib. Setelah ibunya meninggal dunia juga tidak mempunyai apa-apa lagi. Semuanya habis-habisan. Pergi kotaif diusir lempar batu dan sebagainya. Kejar-kejar seperti orang tidak bernilai. Sampai di Madinah Yastrib kerjanya diperangi lagi oleh orang-orang yang ada di Mekah. Siapakah tokoh utama yang memerangi Nabi di Mekah adalah Abu Sofyan. Tapi nanti yang lebih hebatlah. Yang lebih menghirankan. Setelah Nabi wafat justru keluarganya Abu Sofyan. Yang tiba-tiba mengambil agama ini. Muawiyah, Yazid. Itu kan keturunannya Abu Sofyan. Padahal ketika Abu Sofyan masih hidup di Mekah. Hanya mencacimaki Nabi. Nabi pindah ke Yastrib. Mereka juga dipimpin dari Sofyan. Mengerahkan pasukan yang merangi Nabi. Waktu biasa. Sepanjang hayat Nabi menderita. Dan Nabi melakukan itu semuanya tidak pamrih. Tidak pernah meminta apa-apa. Kecuali satu. Itulah yang Allah gembirakan. Hamba Allah digunakan. Jadi di sini ada kata ibadah. Ingat kata-kata ibad. Di sini itulah. Zalika itulah. Orang yang Allah gembirakan. Jadi itulah orang yang Allah gembirakan. Digembirakan dengan apa? Digembirakan tadi dengan raudatil jannah. Taman-taman sorga yang begitu indah. Siapakah yang masuk dalam kategori yang digembirakan itu? Pertama adalah ibadah. Hamba yang bergerar ibadah. Siapakah ibadah? Beriman. Jadi kita pisah. Ibadah beriman. Yang kedua adalah beramal soleh. Jadi orang yang beramal soleh adalah amal soleh. Amal yang didorong oleh iman. Jadi disebut amal soleh apabila amal itu merupakan refleksi, cerminan dari imannya. Dan disebut beriman itu apalagi dia menjadi hambanya. Jadi menjadi hamba Allah itulah orang beriman. Jadi aibad, abad jadi hamba. Jadi dikatakan yubashirullahu aibadahulladzina. Allah mengebirakan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Jadi inilah dia. Jadi untuk menjadi hambanya yang beriman dan beramal soleh, rahsianya ada di sini. Jadi rahsianya Bapak Ibu sekalian ada di sini. Ada di sini nih. Kul katakala Muhammad. Ingat kalau Nabi itu disuruh berbicara tentang dirinya, pasti ada kul di depannya. Bapak Ibu sekalian sudah sering kita sampaikan. Kalau Allah, kalau di dalam kalimat itu ada kata, aku saya dari kata Nabi, pasti ada kul di depannya. Kul katakan Muhammad. Dari semua usaha saya menyampaikan dakwah ini, menyampaikan risalah ini, menyampaikan ad-din ini, menyampaikan syariat ini kepada manusia, kepada kalian, kata ayat ini. Mulai daripada Nabi dilempar batu, dicaci maki, habis harta bendanya, kehidupannya seperti itu secara material, tidak ada apa-apa secara material. Sering sekali berdarah-darah badannya, sering sekali dicaci maki, dihinakan, sampai di Mekah lagi kerjanya berperang. Bukan memerah, tapi mempertahankan diri, karena terus-menerus diserang. Tidak puas dengan satu kelompok. Mereka mengumpulkan berbagai macam kelompok untuk menyerang Nabi di Madinah, namanya Perang Azab. Dan selalu pemimpinnya dari Mekah, yaitu Abu Sofyan, yang merupakan ayah daripada Muawiyah, yang merupakan ayah daripada Yazid, Yazid bin Muawiyah bin Nabi Sofyan, yang nanti kemudian membunuh cucu Nabi, Al-Hassan dan Abu Susayn. Nabi mengatakan di sini, dalam menjalankan tugasan hidup yang begini berat. Jangankan kita menjadi seperti Nabi, Pak Buskela. Kita menghadiri saja pengajian seperti ini, kita cuma duduk-duduk dengar, itu bertapa-tapa beratnya rasanya. Melawan kantuk, melawan berbagai macam ajakan-ajakan untuk berbicara dengan yang lain. Melawan kelelahan, melawan kelaparan, kehausan dalam bulan Ramadan seperti ini. Bagaimana pula dengan Nabi yang lapar dan hausnya bukan hanya karena di bulan Ramadan, tapi karena dipelukade, karena dipersulit hidupnya. Tetapi terus-menerus Nabi tidak pernah mengeluh. Nabi mengorbankan keluarganya sendiri, mengorbankan harta benda yang seharusnya bisa menjadi warisan daripada anak-anaknya. Dan kemudian Nabi mengatakan di sini, La as'alukum alaihi ajran. Saya tidak pernah meminta kepada kalian ajar dalam usaha dakwahku ini. Dalam usaha menyampaikan risalah ini. Ilah kecuali. Jadi di sini ada laknya, lalu kemudian di sini ada kecualinya. La as'alukum alaihi ajra. Saya tidak meminta apa-apa ajar, upah, upetih, apa-upah dan imbalan atas usaha dakwah atau penyampaian agama ini secara menyeluruh kepada manusia. Illa kecuali al mawaddatah. Kecuali mawaddah. Kasih sayang. Fil qurba. Kepada kerabatku. Kepada keluargaku. Al qurba. Ada yang mengartikan ini adalah kasih sayang kepada keluarga masing-masing. Ini kita lihat kata kuncinya ada pada kata fi di sini. Kalau keluarga masing-masing, al qurba tidak menggunakan kata fi. Tetapi kata zu, za, di. Atau ulil qurba. Zawil qurba. Dalam al qurba seperti itu. Tapi ini menggunakan kata-kata il mawadda fi il qurba. Jadi fi-nya menunjukkan berbeda dengan al qurba yang lain. Dalam al qurba memang banyak al qurba tetapi tidak menggunakan kata-kata fi. Tetapi zu, za, atau ulul qurba. Mari kita lihat misalnya ayat-ayat yang ada qurbanya. Sepintas saja karena waktu kita sangat terbatas. Ini masyarakat terbahagia. Bu, lihat ini. Saya tuliskan al qurba. Ini saya sudah tuliskan tadi al qurba. Ini kita cari yang ada al qurba. Ini kan bisa kita search ini. Bisa kita cari. Al qurba. Bapak Iwi lihat di sini surat al-Baqarah ini. Wa dhil qurba. Itu menggunakan kata dhil qurba. Ini lagi surat al-Baqarah lagi. Zawil qurba. Di sini lagi. Ulul qurba. Di sini lagi. Wabidhil qurba. Wa jari dhil qurba. Begitu semuanya jemaah sekali serbahagia. Walidhil qurba. Tidak ada fil qurba. Semuanya zu, zi. Kalau zu, zi, zah sama saja. Atau ka ulul qurba. Iya. Jadi jemaah sekali serbahagia. Mari kita misalnya melihat. Ini satu contoh. Surat An-Nisa ayat 36. Ya. Kita lihat di sini surat An-Nisa ayat 36. Yang mana tadi al-Qurannya. Ya. Kita lihat surat An-Nisa ayat 36. Surat 4. Ayat 36. Allah berfirman. Wa'budullaha. Wa'budullaha. Wa'latushriku bishai'ah. Sembahlah Allah. Dan jangan mempersebutkannya dengan apapun juga. Wa'bil walidaini ehsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah. Wa'bidhil qurba. Dan juga kepada kami perhatikan. Bukan wa'fil qurba. Tapi wa'bidhil qurba. Jadi kita dianjurkan apa? Diwajibkan berbuat baik kepada orang tua. Ihsanah kepada siapa? Bil walidaini. Bi'nya artinya kepada orang tua. Kedua orang tua. Kemudian juga kepada siapa lagi? Wa'bidhil qurba. Kepada yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Ini dih. Dih karena bih. Ini bih dih. Ini bisa jadi dha. Bisa jadi dhu. 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 Itu bisa berubah. Karena dha ini bisa menjadi dhamma. Bisa menjadi fatah. Bisa menjadi kasrah. Seperti ini. Kalau dia dhamma. Menjadi dhu. Zul qurba. Kalau dia menjadi fatah. Dhu. 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 Tetangga yang jauh. Jadi Bapak bisa lihat. Selalu kata-kata. Di kita temukan di sana. Jadi bukan fi. Tentang fi. Hanya satu-satunya kita temukan dalam ayat ini. Jadi kita lihat di sini. Bapak ibu lihat lagi. Ini adalah fi. Bukan di. Bukan du. Bukan ulu. Ulu qurba. Jadi. Dhu. 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 Apa namanya Mawadda? Memperlakukan keluarga Nabi. Sama dengan memperlakukan keluarga kita. Dari mana kita tahu? Bapak ibu pasti sering mendengarkan kata Mawadda kalau ada kawinan. Kalau ada kawinan itu pasti biasanya ustadznya atau khotibnya yang membaca khotba nikah menyebut surat. Atau membaca surat Ar-Rum ayat 21 Atau biasanya penghulu Sebelum menikahkan seseorang Membacakan surat Ar-Rum ayat 21 Yang berbunyi Surat Ar-Rum ayat 21 Surat Ar-Rum ayat 21 Jadi mawadda itu seperti mana Seorang suami kepada istrinya Istri kepada suaminya Bagaimana cintanya suami kepada istrinya Dia bantin tulang mencari nafkah Untuk diberikan kepada istrinya Dia membelikan kendaraan kepada istrinya Memberikan rumah kepada istrinya Memberikan perhiasan kepada istrinya Pokoknya yang diambil oleh suaminya Biasanya sangat sedikit Diberikan kepada istrinya Yang diambil oleh suaminya Hanya sekedar ala kadarnya saja Untuk bertahan hidup Tapi istrinya Istrinya adalah semacam ratu Di rumahnya Di rumah tangganya Dia perlakukan sedemikian rupa Nah begitulah juga tadi Nah Allah menggunakan kata-kata mawad Dari sini kepada siapa? Fil kurba kepada keluarga Nabi La as'alukum alaihi ajran illal mawad Data fil kurba Baru kemudian Wa may yak tarif hasanatan Nazid lahu fiha khusna Kita memberikan lagi penekanan di sini Pak Bu sekalian Dan dua kata ini Setelah Allah berbicara tentang al-kurba Dan menurut hadis-hadis yang muncul Yang ada Kita lihat Dari berbagai mazhab Bahwa yang disebut dengan Fil kurba Keluarga Nabi Seperti juga yang ada dalam surat al-azhab Al-Qurba Al-Qurba Di situ Begitulah di ayat-ayat lain Sepaitan dengan itu Yang disebutkan di sana Ada empat orang Selain daripada Nabi Yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Nabi Talib Kemudian Fatima Tuzara Kemudian cucunya Yaitu Al-Hasan dan Al-Husain Ingat Cucunya Nabi Al-Hasan Al-Husain Dan cucu Nabi Hanya datang dari Fatima saja Yaitu Al-Hasan dan Al-Husain Sayyidina Hasan dan Yaitu Al-Husain Bapak Ijmas Kieser Bahagia Coba lihat ayat ini Dan siapa yang mendapatkan Siapa yang mendapatkan Siapa yang peroleh Siapa yang perbaiki hubungannya Hassana Apa itu Hassana Coba tak marbutanya dihilangkan Siapa ini Lalu kemudian ini Husna Coba Ijmas Kieser Bahagia Husna ini Lalu kemudian kita Tambahkan Ya di sini Di tengahnya Sebagai bentuk Tasudir daripada Hassan Husain Jadi Hassan Husna Ini Domanya di sini Di sini adalah Fatah Menunjukkan ini adalah dua yang berbeda Padahal sama-sama Hassan Harusnya kalau dikatakan Wa mayak tarif Hassan Harusnya 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 Jema dari ini Kalau ini dijamakan Harusnya begitu Tapi ini bukan Hassan Husna Atau mengulangi saja ini Hassan Nazit lau Jadi kalau berdasarkan bahasa Siapa yang mendapatkan kebaikan Akan ditambah kebaikan lagi Harusnya Hassan Harusnya Hassan Harusnya Hassan Harusnya Hassan Harusnya Hassan Tetapi coba lihat Mas kira Kok berubah menjadi Husna Jadi siapa yang Iak tarif Mendapatkan atau Menggunakan kata Mawat kepada Hassan Maka kami akan tambahkan Kepadanya lagi Namanya Husna Kalau mereka sebelumnya Melawan keduanya Dan kembali Menyadari Allah mengampuni mereka Dan menerimanya Kita lihat Cucu Nabi yang bernama Hassan dan Hussein Benar-benar Penderitaannya luar biasa Sepeninggal Kakeknya meninggal dunia Padahal kakeknya siapa Orang yang kakeknya Saja presiden Dimana-mana Dihormati luar biasa Orang yang kakeknya Raja-raja Saja dihormati luar biasa Tapi ada anak Yang kakeknya Nabi Allah Yang mengorbankan Segala-galanya Untuk kita ini Tetapi anaknya Nanti diracun Cucunya nanti diracun Yang satu diracun Hassan diracun Setelah diperangi Berkali-kali oleh Muawiyah Lalu setelah itu Kemudian Hussein Dibantai di Karbala Dan orang takut Berpihak kepadanya Karena takut Di sudut sesat Luar biasa Orang sekarang Jangankan Menyebut saja Hussein ketakutan Menyebut saja Karbala sekarang Ketakutan luar biasa Padahal ini Benar-benar Sejarah Tidak ada yang Bisa mengkiri Imam Suwiti Dalam bukunya Yang disebut dengan Tarikh Al-Qurafa Menjelaskan Kalau berbicara Tentang pembayan Tuhan Hussein di Karbala Waduh saya Tidak sanggup Menceritakannya Begitu Begitu mengerikannya Cerita Bayangkan Bayangkan Mas Keser Bagi cucu Nabi Digiring Dari satu tempat Ketepalan Sampai kepada Suatu tempat Namanya Karbala Tidak diberi makan Tidak diberi minum Bersama dengan Keluarganya Anak-anaknya Dan sebagainya Lalu Kemudian dibantai Dari sekitar 30 ribu pasukan Di panah Ratusan panah Menancam dikubunya Setelah itu Di penggal lehernya Kepalanya diangkat Di atas tombak Allah mengatakan Dalam ayat Katakan Muhammad Jadi kalau kita Tidak menghargai Keluarga Nabi Lantas apa Bukti kita menghormati Kita berterima kasih Kepada apa yang Telah Nabi berikan Kepada kita Coba Bapak Ibu sekalian Guru sekolah Kita saja Wajib kita hormati Mengajarkan kepada kita A, B, C, D Mengajarkan kepada kita Hitungan 1, 2, 3 Kalau di Jepang Malah orang Lewat di depan rumah Gurunya itu harus Hormat Walaupun gurunya Tidak ada Lewat di depan guru Itu harus hormat Memungkuk Walaupun gurunya Tidak di rumah itu Begitu pentingnya Menghormati guru Rasul itu Bukan hanya sekedar guru Lebih daripada guru Gurunya para guru Mengajarkan kepada kita Tidak pernah kita Bayar gajinya Kalau guru kita Kita belajar Kita bayar gajinya Tetapi ini Rasulullah Tidak pernah kita Bayar gajinya Tidak pernah minta Apa-apa dari kita Tidak pernah kita Bayar honornya La'asalukum Malahi ajran Kecuali satu Keluarga ku Kata dia Tetapi cuma sekalian Sampai sekarang Mati Islam Takut sekali Mencintai keluarga Nabi Apalagi yang namanya Al-Husain Saya punya pribadi Saya punya pribadi Beberapa kali Diundang Memberikan ceramah Tentang Husain Kegiatan saya Dibubarkan Datanglah orang-orang itu Dengan berteriak-teriak Membubarkan acara itu Luar biasa Jemaah sekali Padahal hanya Untuk sekedar Memperingati Wafatnya Al-Husain Yang disebut dengan How Tetapi Memperingati Wafatnya Husain Saja dibubarkan acaranya Siapa yang membubarkannya Oleh orang yang mengaku Islam juga Nabi mengatakan Disini Katakan Muhammad Ini Nabi Katakan Muhammad Saya tidak minta Upah kepada kalian Kecuali Kasih sayang Kepada keluarga Keluarga aku Dan Allah Tidak menggunakan Kata Kurbi Disini Atau kerabatku Disini Kenapa kira-kira Karena Keluarga Nabi Harus kita Perlakukan Seperti keluarga Kita sendiri Sehingga Tidak secara Spesifik Diakukan Kepada Nabi Tapi harusnya Menjadi aku Kita semuanya Harusnya keluarga Nabi adalah Keluarga kita Seperti tadi Kata-kata Surat Ar-Rum Ayat 21 Tapi Allah Bapak Ibu Sekalian Maha pengampun Lagi Maha menerima Apa artinya Kalau kita Tadinya Melawan Kedubanya Seperti yang terjadi Pada Al-Hur Allah menerima Ampunannya Allah juga Menyukur Menerima Kedatangannya Kepada Al-Husain Pada saat itu Kenapa Karena Allah Adalah Gafurun Syakur 23 Jemaah sekalian Terkait dengan Ayat 11 Tadi pagi Kita bahas Laisa kamis Lishayun Jadi artinya Jemaah sekalian Memahami Allah Yang tidak ada Serupa Dengannya Hanya melalui Nabi Kan Susah dipahami Kalau tidak ada Keserupaannya Laisa kamis Lishayun Itulah sebabnya Tanpa Kenabian dari langit Orang menyembah Macam-macam Tuhan Orang punya persepsi Yang bermacam-macam Dengan Tuhan Mitos-mitos Bahkan dituhankan Pohon-pohon Dituhankan Patung-patung Dituhankan Begitu besarnya Peran daripada Kenabian Datang Melalui dirinya Al-Quran Datang kepada kita Dan dia Mengatakan Tidak minta Apa-apa Tidak minta Upah Tidak minta Ajar Kecuali satu Al-Mawad Datafir Sayyidina Ali bin Abi Talib Karena Allah Wajah Pernah mengatakan Kalau seandainya Manusia bisa menyembah Sesamanya manusia Lagi-lagi Sayyidina Ali Pernah mengatakan Seandainya Manusia boleh menyembah Sesamanya manusia Maka yang Pertama aku Sembah Dan siapa Yaitu yang pernah Mengajarkan kepada saya Alih Bata Begitu besarnya Peran guru Sedangkan Nabi adalah Gurunya para guru Dan guru-guru Kita di sekolah Kita bayar gajinya Kalau bukan Kerajaan Pemerintah Tetapi Nabi Bapak Yang sekalian Jangankan Di Barganyus Artanya semuanya Habis Untuk apa Demi sampai Nyaris salah Kepada kita Seperti yang dikatakan Dalam surat Al-Tawbah Terasa berat Baginya Penderitaan kalian Terutama penderitaan apa Penderitaan nanti Di akhirat Kalau kita Tidak mengenal Allah dengan benar Kalau kita Tidak persiapkan Akhirat kita Siang Yang dipikirkan Yang digilisakan Oleh Nabi Adalah bagaimana Menyelamatkan Seluruh manusia Siang dan malam Itulah sebabnya Nabi sangat Berikan penghormatan Kepada mereka Yang beriman Dia teramat Sangat penuh kasih Kalau sudah beriman Kenapa Karena berarti Orang itu Telah memasang Mata hatinya Untuk melihat Kebenaran Dengan Perantaraan Risalah Kita mengenal Hak dan Bakir Atau Mereka berkata Am disini Atau Mereka berkata Iftara Allah Bahwa Nabi hanya Mengarang-ngarang Saja Atas nama Allah Perantaraan Dia lupa Bahwa Kalau Seandainya Ini karangan Tentu Akan terjadi Pertentangan Pertentangan Kenapa Karena Kalbu Manusia Itu Bisa tertutup Ini Allah Akan menutup Kalbu Muhammad Jadi Kalbu Nabi Itu Siap Menerima Risalah Dari Allah Yaitu Kitab Suci Al-Quran Lalu Kemudian Mengejarkan Pertama Kali Kepada Keluarganya Ingat Keluarganya Dulu Baru Kemudian Orang Di Sekitarnya Sampai Baru Kemudian Sampai Kepada Kita Itu Karena Memang Hatinya Nabi Oleh Nabi Dan Allah Dipersiapkan Untuk Itu Dan Yang namanya Kebatilan Pasti Akan Binasah Pasti Akan Hapus Pasti Akan Hilang Jadi Kalau Kebatilan Itu Tidak Bisa Bertahan Lama Kenapa Yang namanya Kebatilan Itu Hakikatnya Terhapus Sebenarnya Allah Kenapa Karena Kebatilan Tidak Punya Hakikat Maka Dikatakan Yang Allah Menghapus Kebatilan Artinya Kebatilan Itu Tidak Punya Hakikat Kebatilan Itu Seperti Gelap Gelap Tidak Punya Hakikat Karena Tidak Punya Hakikat Gelap Tidak Bisa Di Ambil Ada Diantara Bapak Sekalian Yang Bisa Mengambil Kegelapan Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Mengambil Kegelapan Baru Diberikan Kepada Orang Lain Yang Ada Adalah Cahaya Cahaya Ditiadakan Lahirlah Kegelapan Jadi Yang Punya Hak Ekat Itu Cahaya Yang Punya Hak Ekat Itu Adalah Al-Hak Ini Yang Punya Hakikat Al-Hak Makanya Allah Nantakan Kata-kata Membenarkan Bisa Menghakikatkan Ingat Kata-kata Hakikat Itu Dari Kata Hak Sebetulnya Allah Hanya Memberikan Hakikat Kepada Kebenaran Jadi Yang Namanya Kebatilan Disini Tidak Punya Hakikat Sedangkan Yang Punya Hakikat Adalah Kebenaran Inilah Yang Punya Hakikat Memberikan Hakikat Kepada Al-Hak Makanya Kalau Yang Sebenar Benarnya Adalah Hakikat Contoh Misalnya Kita Disuruh Bertakwa Itu Menggunakan Kata Hakka Hakka Tukatih Ya Ayyuh Ladina Amanut Taqullah Hakka Itu Hakka Hakka Tukatih Bertakwa Dengan Sebenar Benarnya Takwa Sebenar Benarnya Takwa Adalah Hakikat Takwa Bukan Takwa Abal Abal Bukan Takwa Tidak Orisinal Tapi Bertakwa Dengan Takwa Sebenar Benarnya Hakka Tukati Jadi Ketika Allah Yuhai Kul Hakka Berarti Yang Punya Hakikat Adalah Kebenaran Sedangkan Kebatilan Tidak Punya Hakikat Jadi Artinya Ketika Allah Melalui Nabi Menyampaikan Kepada Kita Kebenaran Al-Hak Maka Itu Punya Hakikat Maka Tidak Bisa Dikatakan Karangan Yang Karangan Itu Adalah Al-Batil Karangan Itu Tidak Punya Hakikat Karangan Cuma Cerita Contohnya Misalnya Di Sumatera Barat Ada Cerita Maling Kundang Maling Kundang Tidak Punya Hakikat Tidak Punya Kejadian Aslinya Itu Hanya Karangan Namanya Jadi Maling Kundang Itu Cuma Di Karang Kebetulan Di suatu Pantai Di sana Ada Batu Yang Mirip Dengan Orang Yang Ada Di Perahu Maka Dibuat Cerita Bahwa Ini Adalah Orang Merantau Baru Kemudian Dia Duhakan Mengusir Perantuanya Akhirnya Kemudian Menjadilah Seperti Ini Jadi Batunya Jadi Cerita Itu Sendiri Tidak Punya Hakikat Kenapa Jadi Buat Buat Saja Nah Kalau Al-Quran Itu Adalah Kedustaan Karangan Berarti Tidak Punya Hakikat Dan Berarti Kebatilan Kata Batil Artinya Tidak Batal Kata Batil Batal Sebaliknya Kebenaran Yang Punya Hakikat Bikalimati Jadi Apa Itu Dikalimati Melalui Orang Orang Sucinya Jadi Hakikat Kebenaran Itu Adalah Manusia Sucinya Karena Kalau Kebenaran Sebagai Kebenaran Kan Kata Benda Austrak Itu Adalah Kata Benda Austrak Ya Austrak Tidak Nyata Ya Nyata Apa Kalimati Orang Yang Datang Menyampaikan Kebenaran Itu Insungguhnya Allah Itu adalah Alim Maha Mengetahui Benda Sudur Yang Ada Pada Sudur Ini Kata Zati Sama Yang Tadi Z Z Z Ini Sama Cuma Karena Di belakangnya Ini Perempuan Itu Perempuan Maka Kemudian Ini Menggunakan Bentuk Perempuan Zat Zati Itu Perempuan Kalau Zul Laki-laki Kenapa Perempuan Karena Sudur Ini Bentuk Jama Tidak Beraturan Yang Tidak Berakal Ini Bentuk Jama Gairu Akil Diperlakukan Satu Perempuan Begitu Dalam Kehidah Bahasa Arab Jadi Bidat Sudur Najib Mas Kaya Terbahagia Tapi Bagi Kita Yang Belum Mengenal Keluarga Nabi Dan Selama Ini Bahkan Mungkin Ikut Juga Membencinya Jangan Khawatir Bapak Ibu Sekali Allah Menerima Tawabat Kita Tapi Ingat Kalau Kita Tidak Bertobat Ini Masalah Nanti Di Akhirat Karena Mereka Yang Menjadi Pemberi Syafalat Nanti Akhirat Dan Itu Allah Memerintahkan Kepada Nabi Tadi Kata Karmohamad La Asalukum Alaih Ajran Illal Mawad Datafil Qurba Wah Walladiyakbalu Taubat Dan Allah Pasti Menerima Taubat Bayangkan Bapak Ibu Sekalian Kalau Hanya Memperingati Saja Terbunuhnya Al Hussein Cucu Nabi Yang Disayanginya Itu Lalu Kemudian Dibarkan Acaranya Konser Di mana-mana Bisa berlangsung Dengan baik Konser Di mana Bisa berlaku Dengan baik Membalap Orang Di Mandalika Berlangsung Dengan baik Masa Acara Di dalam Gedung Yang Tertutup Memperingati Wafatnya Cucu Nabi Makan Kemudian Dibubarkan Bapak Ibu Sekalian Kalau Ada Saya Sekarang Pribadi Telah Menjadi Korbannya Artinya Apa Itu Fakta Kenyataan Bagaimana Memperingati Cucu Nabi Yang Wafat Bisa Di demo Lalu Kemudian Dibubarkan Padahal Itu Di dalam Gedung Artinya Apa Tidak Mengganggu Siapa-siapa Tidak Pengaruh Siapa-siapa Tidak Tidak Mendatangkan Orang Lain Yang Berbeda Keyakinan Tetapi Begitulah Jumlah Sekalian Al-Quran Seperti Yang Dikatakan Al-Quran Sendiri Nabi Mengadu Di Hadapan Allah Ya Rabb Inna Qomit Takhadu Hadal Quran Mahjura Kaumku Telah Menjadikan Al-Quran Terjauh Dan Dia Allah Yang Menerima Tawbat Kalau Kita Bertawbat Antibadi Dari Hamba-hambanya Dan Memaafkan Berbagai Kesalahan Kesalahan Kejahatan Kejahatan Yang Pernah Kita Lakukan Sayat Itu Adalah Kejahatan Keburukan Dan Allah Tahu Semua Yang Kita Kerjakan Apa Yang Kita Kerjakan Semua Allah Tahu Sebaliknya Allah Menerima Memperkenankan Ingat Kata Ijabah Bagi Orang Beriman Allah Perkenankan Allah Persilahkan Nanti Di Sisinya Untuk Menikmati Tadi Dan Ditambahkan Daripada Karunianya Kalau Kita Kaji Kata Fadl Dalam Al-Quran Lagi-Lagi Kembali Lagi Seperti Tadi Rata-Rata Penggunaan Kata Fadl Dalam Al-Quran Zalika Fadlullah Itu Pasti Berbicara Tentang Perjuangan Nabi Sebaliknya Sebaliknya Bagi Yang Mengingkari Siapa Tadi Yang Tadi Di Atas 23 Dia akan Mendapatkan Azab Yang Sangat Dengan Al-Quran Selama Ini Orang Mengatakan Bahwa Kalau Siah Mencintai Keluarga Nabi Sunni Tidak Ini Tidak Ini Masalah Keluarga Nabi Adalah Al-Quran Tadi Yang Bicarakannya Bukan Hubungannya Sunni Atau Siah Jadi Berkaitan Dengan Al-Quran Karena Al-Quran Tadi Mengatakan Dan Ini Dikuatkan Dengan Ayat Lain Dan Orang-orang Yang Menentang Mereka Dalam Mendapatkan Azab Yang Sangat Teras Allah Yang Membuat Kita Seperti Sekarang Jadi Manusia Ada yang Hewan Ada yang Tumbuhan Karena Allah Adalah Al-Qadir Allah Itu Inna Allah Al-Quran Qadir Dia adalah Qadir Jalla Jalaluhu Walau Basata Allahu Rizka Li Ibadihi Labagaw Fil Ardihi Manusia Itu Seperti Itu Jum'ah Sekalian Kalau Dia Mendapatkan Terus Menerus Merasa Enak Saya Terus Dia Akan Labagaw Dia Menjadi Melanggar Dia Menempuh Jalan Yang Menyimpang Dari Tuhannya Kalau Tuhannya Allah Melapangkan Selapang Lapangnya Rizki Daripada Hamba Hambanya Maka Labagaw Fil Ardi Maka Mereka Akan Melanggar Labagaw Mereka Akan Melanggar Fil Ardi Di Muka Bumi Konon 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 Yang Peran Peran Dunia Adalah Justru Para Apa Namanya Konglomerat Konglomerat Dunia Yang Menempuh Hidupnya Dengan Cara yang Hitam Tentu Tidak Semua Jum'ah Sekalian Tapi Seperti Itu Kenapa Karena Mereka Menjual Misalnya Senjata Supaya Senjata Laku Harus Ada Perang Kalau Tidak Ada Perang Senjata Tidak Laku Mereka Menjual Pesawat Tempur Kalau Tidak Ada Perang Tidak Laris Seperti Itu Jum'ah Sekalian Tetapi Allah Menurunkan Itu Dengan Kadar Kadarnya Masih Allah Menurunkan Dengan Kadar Kedari Jadi Kalau Begitu Apa Yang Harus Kita Lakukan Setelah Menyadari Ini Bersyukur Kita Wajib Bekerja Keras Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Kemanusiaan Kita Karena Minimal Kita Harus Mempertanggung Jawabkan Diri Kita Jangan Sampai Diri Kita Membebani Orang Lain Setelah Itu Kemudian Kita Bertanggung Jawab Kepada Keluarga Kita Kalau Kita Sudah Keluarga Maka Setelah Kita Kerja Keras Kita Harus Bersyukur Menerima Sesuai Dengan Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Terhadap Hamba Allah Yang Bersyukur Itu Allah Tahu Sikap Hatinya Dan Allah Maha Melihat Kepadanya Allah Berikan Kepada Kita Hujan Hujan Itu Adalah Satu Karunian Luar Biasa Dan Hujan Ini Tidak Perlu Kita Bayar Tidak Ada Diantara Kita Ditagi Rekening Hujan Setiap Tahun Setiap Bulan Kalian Dapat Hujan Sekian Salam Satu Bulan Bayar Sekian Tidak Ada Hujan Ini Adalah Membawa Air Yang Luar Biasa Tidak Ada Rekening Tidak Ada Tagihannya Kita Tidak Diminta Bayar Hujan Jadi Kalau Kita Hujan Baru Kemudian Kita Menampung Air Itu Gratis Kenapa Karena Di Sana Tidak Ada Tidak Ada Kerja Manusia Di Sana Kalau Air Masuk Dalam Rumah Kita Melalui Kerajaan Atau Pemerintah Ada Kerja Orang Di Sana Ada Yang Membuat Pipa Ada Yang Mengerjakan Pipa Itu Ada Yang Menunggu Di Sana Tempat Tempat Pengolahannya Ada Yang Mengatur Setiap Saat Supaya Jangan Terjadi Kerusakan Makanya Kita Bayar Tetapi Kalau Air Hujan Tidak Ada Allah Melakukan Itu Dan Karenanya Gratis Lalu Apa Yang Allah Minta Tadi Yang Kepada Kita Mengikuti Syariat Itu Pun Juga Bukan Untuk Kepentingan Allah Untuk Kepentingan Kita Dan Syariat Sampai Kepada Kita Tidak Secara Otomatis Syariat Sampai Kepada Kita Melalui Rasul Yang Mengorbankan Seluruh Hidup Dan Rasul Minta Sederhana Saja Mencintai Keluarganya Dan Cinta Keluarganya Bukan Untuk Kepentingan Keluarganya Untuk Kepentingan Kita Bukan Untuk Keluarganya Untuk Kepentingan Kita Juga Allah S.W.T. Allah S.W.T. S.W.T. Setelah Manusia Berpaksasa Karena Panjangnya Musib Kemarau Misalnya Dan Melalui Hujan Itu Allah Menyebarkan Rahmatnya Keseluruh Penjuru Karena Dengan Air Hujan Itu Tumbulan Misalnya Tumbuh Tumbuhan Tumbuh Korma Di Padang Pasir Korma Dikirim Keseluruh Dunia Termasuk Sekarang Di Indonesia Singapura Di Malaysia Dimana Mana Tumbuhan Bisa Menyebar Keseluruh Dunia Pisang Mungkin Jarang Di negara Lain Dikirim Dari Indonesia Dari Malaysia Ke Berbagai Negara Kenapa Karena Allah Itu Adalah Al-Wali Dan Allah Adalah Al-Hami Kita Ketemu Lagi Kata Al-Hami Di Sini Allah Adalah Al-Wali Dan Dia Adalah Al-Hami Berdampingan Antara Al-Wali Al-Hami Berarti Siapa Wali Kita Di Dunia Yang Juga Menggunakan Kata Yang Seasal Dengan Hamid Yaitu Di Al-Malakut Namanya Ahmad Dan Di Alam Mulki Namanya Muhammad Wah Wali Al-Hami Jadi Allah Itu Zatnya Adalah Al-Hami Yang Terpuji Karena Dikatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala Sesuatu Berasal Dari Dia Maka Segala Sesuatu Baik Yang Sadar Atau Tidak Sadar Harusnya Berterima Kasih Kepadanya Maka Allah Adalah Al-Hami Dan Ketika Al-Hami Keluar Dari Kazan Mahfiyah Perbenaran Tersembunyi Yang Pertama Keluar Pasti Adalah Terpuji Ahmad Namanya Dan Ketika Ahmad Itu Menemukan Tubuh Jasman Maka Kemudian Kita Dengan Muhammad Muhammad Bin Abdullah Hamba Allah Abdul Muttalib Lahir Di Zaman Jahiliyah Tetapi Dia Bukan Jahiliyah Buktinya Anaknya Bernama Abdullah Begitu Juga Hewan-hewan Melata Di Muka Bumi Seperti Kita Lihat Komodo Ini Dan Di Antara Tanda Kebesarannya Yaitu Dia Menciptakan Langit Dan Bumi Di Antara Tanda Kebesarannya Adalah Menciptakan Langit Dan Bumi Benda 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 Jadi Allah Mata Di Antara Tanda Kebesarannya Allah Pencipta Langit Dan Bumi Dan Apa Apa Benda Yang Bertebaran Benda 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 Planet Itu Dan Juga Di Muka Bumi Namanya Dabatin Adanya Dabah Hewan Hewan Melata Wahua Ala Kalau Di Langit Dalam Pengertian Apa Namanya Non Materi Di Sana Ada Malaikat Malaikat Wahua Ala Jam Ihim Iza Yasha'u Padir Dan Allah S.W.T. Di dalam Mengumpulkan Nanti Mereka Di Sisinya Kalau Dia Menghendaki Itu Sangat Berkuasa Ini Kodirun Nanti Semua Makhlub Makhlub Allah S.W.T. Dengan Da'bah Di sini Manusia Termasuk Di Dalam Allah Berkuasa Iza Yasha'u Padir Kalau Dia Mau Dia Berkuasa Juma Sekalian Kalau Ada Menimpa Kita Maka Itu Kesalahan Kita Sediri Kesalahan Kita Membangun Rumah Di Tempat Yang Rendah Tempat Air Lewat Atau Kita Menutup Pintu Air Sehingga Kemudian Airnya Banjir Kemana Rumah Kita Tergenang Seperti Ini Itu Karena Kita Kenapa Allah Menciptakan Semuanya Dengan Cinta Dan Kasi Sayang Tidak Untuk Menzalimi Hambah Hambah Kalau Kita Kemudian Jadi Dapat Musibah Itu Karena Kita Sendiri Manusia Allah Berfirman Maka Itu Akibat Perbuatan Tangan Kita Sendiri Dan Memaafkan Sebagian Artinya Banyak Sekali Akibat Perbuatan Kita Tetapi Allah Maafkan Kalau Seandainya Allah Berikan Semuanya Kita Tidak Bisa Eksis Sebagai Manusia Kenapa Karena Manusia Itu Termasuk Makhluk Yang Ceroboh Dalam Kehidupannya Menemukan Hutang Sebarangan Hutan Itu Padahal Artinya Menyimpan Air Sehingga Setelah Hutan Ditebang Lalu Kemudian Air Tidak Tertar Kalau Menyimpan Semua Akibat Perbuatan Kita Tidak Ada Lagi Kehidupan Manusia Di Muka Bumi Tapi Allah Mantarkan Waya Allah Menjanjikan Kalimatun Sabakat Atau Kalimatun Fasli Akan Ada Saat Di Muka Bumi Berdiri Semua Hukum Atau Ajaran Al-Quran Yang Disebut Dengan Kesempurnaan Risalah Di Akhir Zaman Yang Dipimpin Oleh Salah Satu Keturunan Nabi Yang Bernama Al-Mahdi Yang Disebut Imam Mahdi Dalam Bahasa Umat Islam Najib Mas Keturunan Sebelum Kita Tutup Bahasa Mencintai Keluarga Nabi Itu Bukan Persoalan Sunni Atau Siah Tetapi Islam Tetapi Al-Quran Tidak Sah Salatnya Siapapun Juga Sunni Ataupun Siah Apabila Salat Dan Tidak Membaca Selawat Kepada Nabi Dan Keluarganya Itu Standar Selawat Kita Semuanya Selawat Di Luar Bisa Kita Temukan Tidak Menyertakan Keluarga Nabi Itu Terserah Tetapi Salat Dalam Salat Tidak Boleh Tidak Menyertakan Keluarga Nabi Bapak Ibu Sekalian Apapun Mazhab Bapak Ibu Sekalian Tashafi'i Maliki Hanbali Atau Ja'fari Sunni Ataupun Siah Pasti Kalau Salat Salawat Setelah Syahadat Apa Setelah Mengucapkan Ashadu Anna Muhammad Dan Abduh Rasuluh Salawat Allah Masalli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Muhammad Dan Keluarga Muhammad Jadi Wajibnya Kita Mencintai Mereka Kenapa Karena Bagian Daripada Salat Dan Salat Adalah Tiangnya Agama Yang Berbeda Adalah Pengulangan Kata Allah Saja Ada Yang Baca Allah Masalli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Ada Yang Baca Allah Masalli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Cuma Itu Saja Atau Yang Menambahkan Sayyidina Allah Tidak Masalah Tetapi Tetap Ada Kata Ali Muhammad Yaitu Keluarga Muhammad Jadi Masalah Mencintai Keluarga Nabi Ini Adalah Tiang Agama Salat Adalah Tiangnya Agama Siapa Yang Meninggalkan Salat Menentukan Agamanya Dan Siapa Menegakkan Salat Menegakkan Agamanya Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Yang bertanya Di Persilahkan Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim. Menurunkan suatu tanggapan bagi kita yang maha berkuasa sendiri adalah syakur. Baik, terima kasih banyak. Bapak-Ibu Jemaah sekalian, kalau Allah saja adalah syakur, bagaimana pula manusia kalau dia tidak syakur? Jadi syakur itu maha menerima. Kita juga harusnya menerima ketika kita menerima bahawa semuanya yang ada ini adalah dari Allah. Bapak-Ibu sekalian, coba lihat misalnya gambar di layar Bapak-Ibu sekalian. Dan kelihatan indah. Sebetulnya ini hanya permainan warna-warna saja. Warna-warna saja itu menyebabkan hidup jadi indah. Namanya saja hidup menjadi berwarna-warni. Karena hidup ini adalah warna-warna saja. Tapi dari manakah semuanya ini muncul? Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Keindahan ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Keindahan tidak mungkin datang dari keburukan. Keindahan tidak mungkin datang dari ketidakteraturan. Keindahan datang dari Allah yang maha teratur. Dan hebatnya lagi, Allah itu adalah syakur menerima kita kalau kita datang kepadanya. Kalau Allah saja itu adalah syakur, harusnya kita juga syakur. Kalau kita namanya syukur, syakir, orang yang bersyukur. Kalau kita ini kan namanya syakir, orang yang bersyukur. Jadi sama-sama syukur, kalau kita bersyukur syakir. Tapi karena Allah itu adalah maha menerima, maka disuduh dengan syakur. Jadi setimbang dengan yang lain, syakur, gafur itu sama. Ini sama dengan kata alim. Tapi kalau kata dasarnya alimah, alim. Khusus untuk sabar itu sabur. Allah itu syakur. Allah itu adalah gafur. Itu timbangannya seperti itu. Jadi cuma sekian serbahagia, karena Allah adalah syakur, harusnya itu adalah pelajaran baik kita untuk bersyukur. Apa namanya bersyukur? Bukan hanya mengucapkan secara lisan, Alhamdulillah, tetapi mengakui dan meyakini, seyakin-yakinnya, bahwa segala sesuatu, sekecil apapun, setiap titik warna yang kita saksikan adalah berasal dari Allah. Dan ketika Allah, kalau itu berasal dari Allah, apa tujuannya? Tujuannya satu, kepada kita manusia. Allah menciptakan semuanya untuk kalian di muka bumi. Jamiah semuanya. Jadi setitik warna, satu sel, satu proton dalam atom, semuanya Allah menciptakan. Untuk siapa? Untuk manusia. Kenapa? Karena Allah telah berkata, Kami telah memuliakan anak Adam dan dipasoklah semua kebutuhannya. Lalu apa tugas kita? Bersyukur. Menjadilah orang yang syakir. Meyakini apapun juga adalah dari Allah SWT. Sehingga segala sesuatu yang ada di sekitar kita, jangan pernah disiasiakan. Apa saja yang ada di sekitar kita? Jangan pernah disiasiakan. Jangan juga membunuh makhluk-makhluk Allah kalau tidak membahayakan diri kita. Janganlah membunuh semut selama semutnya tidak membahayakan diri kita. Janganlah membunuh nyamuk selama nyamuknya tidak membahayakan diri kita. Bahkan jemaskai serba bakteri sendiri bermanfaat bagi kita. Kecuali kalau membahayakan diri kita, baru boleh kita bunuh. Sepertimana ketika ayam akan bermanfaat bagi kita, boleh kita sembelih. Sapi ketika akan bermanfaat bagi kita, boleh kita sembelih. Begitulah semua yang lain. Karena tidak ada satu pun jisan dari Allah. Dan kita oleh Allah apapun, Allah terima kita. Maka seharusnya kita juga menerima apa yang datang dari Allah dengan menjadi orang yang bersyukur. Yang lain lagi Bapak Yuskari. Ya Ustaz. Sebelumnya, izin Ustaz, saya mau mengingatkan Bapak Ibu lagi bahwa kita pada hari Minggu 24 April 2022 akan mengadakan bakti sosial bersama Adi Adi Pemolong di Batar Gebang. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, bisa melihat di kolom chat nomor rekening BCA atas nama Firdausi. Kemudian melakukan konfirmasi ke nomor yang juga tertera di layar saat ini. Selanjutnya Ustaz, ini dari Mbak Yasani. Kok ada lagi? Apakah hubungan ayat 27 Mbak Tenten Rizki dengan ayat 28 Mbak Hujan? Sangat-sangat berhubungan. Bahkan satu kesatuan. Apa sebabnya? Karena tidak kita dapat rezeki kalau tidak ada hujan. Seperti pembahasan kita sebelumnya, bumi ini diciptakan beberapa fase. Fase pertama adalah bumi tercipta ketika lepas dari matahari. Kemudian yang kedua, bumi kemudian membeku. Kan tadinya bumi ini panas seperti matahari. Tapi karena terlepas dari matahari, menjauh, kemudian dia membeku. Itu paling tidak, itu kata para ahli. Setelah dia membeku, lahirlah kemudian letupan-letupan. Terbentuklah permukaan bumi. Seperti pasir, gunung-gunung, dan sebagainya. Tapi belum bisa ditempati. Kenapa? Tidak ada air. Nah, tahap berikutnya adalah kemudian Allah datangkan air. Jadi tahap ketiga itu adalah air. Setelah ada air, baru kemudian ada kehidupan. Ada tumbuh-tumbuhan. Mulai dari lumuh. Sampai nanti kemudian berkembang menjadi tumbuh-tumbuhan besar. Setelah tumbuhan ada, baru hewan-hewan. Kan begitu? Setelah tumbuhan hewan ada, baru kita diciptakan di muka bumi ini. Jadi dengan demikian, hujan itu adalah sumber rezeki paling utama dalam kehidupan kita. Seperti itu. Berikutnya dari Ibu Nurbaya Aziz. Waktu sekolah dulu hanya kenal Imam Hasan dan Imam Hussein sewaktu mereka masih kecil. Dan kebersamaannya dengan Rasulullah. Pada saat dewasa, kurang dikenal. Ya memang kalau kita lihat ini ada, entah sengaja atau tidak sengaja, tapi kok tiba-tiba cerita Al-Hasan dan Al-Hussein ini setelah dewasa, tidak diceritakan lagi. Hanya waktu kecil ketika dia dicium oleh kakeknya, ketika dipangkuk oleh kakeknya, ketika naik di atas punggung kakeknya, ketika kakeknya memimpin sholat, lalu kemudian dia naik di atas punggungnya. Seperti itu saja. Kita tidak dengar lagi cerita sebelumnya. Apakah sengaja atau tidak. Tapi yang jelas, cerita setelahnya itu sangat memprihatinkan, sangat mengeringkan. Cucu Nabi dua-duanya ini kemudian dibantai luar biasa. Satu diracun, satunya lagi dibantai di Karbala. Dan seakan-akan ini tidak boleh diceritakan. Seperti tadi. Walaupun kita hanya menjelaskan tentang wafatnya Al-Hussein, kemudian kita dianggap sesat, dibubarkan acaranya. Padahal di masyarakat kita, setiap saat kita tahlilan untuk orang meninggal dunia. Setiap saat di masyarakat kita ada haul untuk orang meninggal dunia. Kali masyarakat kita sudah terbiasa memperingati hari ulang tahun meninggal dunianya seseorang. Namanya haul. Kiai-kiai, ulama-ulama besar biasanya diperingati haulnya namanya. Jadi ada wilada, ada haul. Kalau wilada, hari ulang tahun. Sedangkan haul, hari kematian. Biasa kita sebagai anak juga memperingati hari kematian orang tua kita. Setiap hari kematiannya kita undang orang, kita bersedekah, kita baca tahlilan, kita beri makan mereka. Kalau untuk orang tua kita, kalau untuk kiai kita, kalau untuk ulama kita saja, kita mau memperingati haulnya, peringatan hari kematiannya. Biasanya kalau dia guru, dia guru tarekat biasanya. Dari berbagai penjuru tanah air, dari penjuru nusantara datang kepada tempatnya pada saat haulnya. Untuk peringatinya. Masa kemudian cucunya Nabi? Tidak boleh. Lalu apa yang harus kita sekatakan kepada Nabi di akhirat? Kiai kita, ulama kita, guru kita, kita peringati haulnya. Kita bubarkan, maka kita mau buat keuntungan. Mengancam mereka yang ada di dalam gunung. Apa nanti yang kita katakan di depan Allah? Masalah di dunia, tidak ada masalah. Kalau kita diubarkan, ya bubar. Kalau kita diancam, ya kita tidak melakukannya. Tapi apa nanti pertahun jawaban kita di akhirat? Atau nanti di akhirat kita akan semuanya berkumpul tadi? Allah akan mengumpulkan kita di akhirat dan mengajukan kepada kita pertanyaan. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah kalau kita tidak mencintai keluarganya? Bukankah di masyarakat kita sudah menjadi lazim mencintai seseorang dengan mencintai keluarganya? Kita sudah ceritakan anak-anak raja, anak-anak presiden, anak-anak bupati di daerahnya masing-masing, itu dihormati. Kenapa? Karena menghormati orang tuanya, menghormati ayahnya, menghormati ibunya yang juga pemimpin. Kalau Rasulullah juga, kalau saja sesama manusia berseperti itu, lalu kenapa kepada Rasulullah tidak boleh kita? Jangan menghormati, mengingat saja tidak boleh sampai dikatakan ini, Ibu Nurbaya, bahwa sampai cerita Imam Hussein itu, dan Hasan hilang. Hanya waktu kecilnya saja. Ketika dia besar, ketika dia dewasa, ketika dia dibunuh, tidak boleh diceritakan lagi. Bahkan diangcam orang yang menceritakannya. Luar biasa. Sampai seperti itu. Jadi cemaskan serbagia, inilah sebabnya kita di sini menyampaikan ini, karena kita berjumpa dengan Al-Quran, ayat Al-Quran. Kalau kita tidak menyampaikan ini, berarti kita menyembunyikan sesuatu dari Al-Quran. Sedangkan Al-Islam adalah Al-Quran. Laisal Islam di dunia Al-Quran. Tidak bisa disebut Islam kalau bukan Al-Quran. Tidak ada tanda Islam kalau tidak ada Al-Quran. Al-Quran bukan hanya untuk dihapal. Tetapi Al-Quran adalah untuk kita pelajari dan tanda buri bersama. Ada lagi yang naik? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustaz. Ya Allah. Yang saya ingin suruh sedikit, masih terkait dengan mawad data fil kurba itu Ustaz. Tapi saya lebih fokus kepada istri pertama Rasulullah Sayyidatina Khadijatul Qubra. Kenyataan hari ini, ini saya tidak bermaksud ingin memperhadapkan sunni dengan syia. Dalam hadis-hadis hadis-hadis bukhur yang muslim yang jadi pegangan pegangan saudara-saudara kita dari sunni. Hampir tidak ada kita temukan. Hadis yang bersumber dari Sayyidatina Khadija. Ada apa? Itu kan pertanyaan ada apa? Padahal sesungguhnya kan masa-masa sulit, masa-masa awal, siang malam bersama Rasulullah Sayyidatina Khadija. Rasulullah Sayyidatina Khadija. Rasulullah Sayyidatina Khadija. Ketika di-embargo oleh pembesar-pembesar, ini kan tidak pernah kita dengar cerita-cerita dari di Bukhari Muslim. Gimana? Saya miris dan saya akan pengen nangis. ada sejarah yang dihilangkan terhadap keluarga Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira memang ini juga keprihatinan. Karena Nabi paling lama bersama dengan Khadija. Kalau kita sepakat bahwa Nabi menikahi Khadija pada umur 25 tahun dan kemudian Khadija meninggal pada saat Nabi berusia 53 tahun. Berarti kan berarti 53 kurang 25. Berarti sekitar 28 tahun. Jadi Nabi bersama Khadija itu 28 tahun. Dan kebersamaannya Nabi dengan Khadija itu adalah disertai dengan kepedihan penderitaan. Kalau yang lain kan setelah di Madinah, setelah Nabi di sana sudah mempunyai tempat, kota sudah menjadi pemimpin. Tapi ketika masih di Mekah, ketika Nabi benar-benar dari nol memperjuangkan agama ini, itu Khadija yang setia di sampingnya. Bukan hanya setia, tetapi Khadija juga bahkan mengorbankan seluruh. Semua orang tahu dalam Islam. Semua orang tahu dalam Islam sunni ataupun siyah bahwa Khadija itu wanita terkaya pada zamannya. Tetapi pada saat dia meninggal dunia, mohon maaf kalau diceritakan, sampai ketika dia akan meninggal dunia, kalau buang air itu seperti kambing, katanya. Kenapa? Karena terakhir makannya hanya daun-daunan saja ketika di boycott tadinya. Kan meninggalnya setelah keluar dari pemboycottan itu. Purus, kering. sampai ketika akan meninggal dunia, Nabi berdiri di sampingnya. Melihat istri-istrinya itu. Pada saat Khadija dalam keadaan Sakratul Maud, akan Sakratul Maud, Nabi berduduk di sampingnya. Serai menyaksikan istrinya dari ujung rambut sampai di kepala, dia meneteskan air mata. Lalu kemudian air mata itu menipa kepada pipinya Khadijah. Lalu Khadijah kemudian membuka matanya, melihat suaminya menangis. Bertanyalah Khadijah, wahai suamiku, gerangan apa sebabnya aku menangis? Khadijah mengatakan, Nabi mengatakan, wahai istriku, waktu kita menikah dulu, kamu adalah wanita yang paling cantik di Mekah. Badannya masih bagus. Bagus. kamu adalah wanita terkaya. Banyak orang tertarik kepada kamu. Kamu adalah wanita terkaya. Tetapi sekarang, wahai istriku, kamu akan meninggalkan kami dalam keadaan kurus keren seperti ini. Dalam keadaan tidak punya apa-apa lagi. Harta bendama habis, kamu menggunakan untuk agama. Dirimu sekarang kurus karena penderitaan. Kamu akan meninggalkan anakmu dalam keadaan seperti ini. Tidak pantaskah aku menangisi kamu, wahai istriku. Apa kata Khadijah pada saat itu? Wahai suamiku, kalau itu yang menyebabkan kamu merangis, belum pantas. Pengorbananmu, karena rumah, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbananku kepadamu. Bahkan Khadijah mengatakan, wahai suamiku, wahai Rasulullah, seandainya nanti setelah sepeninggalku, setelah ku meninggal, kamu akan melewati parit. Dan kamu tidak menemukan ranting-ranting pohon untuk menyeberangi, untuk kamu buat jembatan menyeberangi parit itu. maka wahai suamiku, datanglah ke kuburanku, galilah kuburanku, ambil tulang belulangku, kamu rakit untuk menyeberangi parit itu. Sedemikian besarnya perhatian Khadijah kepada suaminya. Setelah itu kemudian Khadijah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semuanya juga nanti diperkenankan di akhirat mendapatkan syafat dari mereka semuanya, karena melalui mereka lah agama ini sama. Amin, 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 ya Allah. Terima kasih banyak. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkutu kuasa. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.